Intro Bupati Gunung Gidul, Hajah Badingah bersama Forkopimda Kabupaten Gunung Gidul melakukan monitoring pos pengamanan penyekatan di Hargo Dumilah, Kecamatan Padok di jalur Wonosari, Yogyakarta dan pos perbatasan dengan bantul di pos pengamanan penyekatan getas pelayan yang dilaksanakan pada Rabu 13 Mei 2020 Untuk mengantisipasi meluasnya COVID-19 di Kabupaten Gunung Gidul dari mobilitas penduduk Pemerintah Kabupaten Gunung Gidul membentuk 7 pos penyekatan di wilayah Gunung Gidul dengan Kabupaten Tetangga yang dimana dijaga oleh petugas selama full 24 jam yang terdiri dari personil dari berbagai unsur pemerintah, TNI, Polri, dan Relawan Dalam pengawasan ini dilakukan secara ketat bagi pemudik maupun masyarakat luar daerah yang akan kekambatan Gunung Gidul Monitoring yang dilakukan pada hari Rabu 13 Mei 2020 ini sebagai bagian dari silah turami dan memberikan semangat motivasi dan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah berusaha keras bekerja dalam upaya pencegahan dan memutus mata rantai COVID-19 dengan melakukan pengamanan dan penyekatan Pada kesempatan ini, Bupati Gunung Gidul Haja Bedingah memberikan bantuan paket sembako kepada warga masyarakat terdampak COVID-19 dan bantuan makanan untuk pos penyekatan serta masker untuk kecamatan Turut hadir dalam monitoring tersebut adalah Ketua DPRD Indah Sobukti Kuntari Ningsih Komandan Kodem 0730 Gunung Gidul Kajari Gunung Gidul Kapolres Gunung Gidul Asisten 1 Sikit Purwanto Kepala BBBD Pimpinan Bank BBD DIY Cabang Wonosari Kepala Dinas Perhubungan Dan Kepala Dinas Pariwisata Dan yang kami temukan Untuk pemudik murni Pemudik yang setelah tanggal 24 Alhamdulillah kami hanya baru menemukan 3 orang Tapi selebihnya banyak yang kami screening Sampai di angka 1200-an Itu adalah Ketenggaraan kendaraan pelat luar Namun kondisinya Keberadannya domisili di DIY Sehingga Tetap juga kita adakan screening Untuk melanjutkan perjalanan ke Mobilisasi ke Bumudik Duk Kekuatan kami Dari Polri Ada 33 Di sini Terdiri dari Padalwil, Bapak Kapolres, Karaka, Kapospom 1, Landu 12, dan Anggota 28 Dari TNI ada 2 Dari Perhubungan ada 2 Dari Satpol PP ada 2 Padana ada 1 5 Diperdayakan saat malam hari Ada 2 dari Kepala Pak Dari ke-17 hari ini Kami sudah melaksanakan penyekatan sebanyak 25 kali Untuk kendaraan roda 2 Yang bisa kami screening 183 Perhubungan ada 412 Untuk kok ada 69 Trek ada 79 Sementara bus Bus ini sementara belum ada yang Akati Wihuk Airbus yang wira-wiri Yang Jogja Wanosari Ada 16 kali Pemudik kita temukan 3 Untuk pemudik lokal Kami bagi lagi Karena mungkin pemudik yang Sudah kembali ke Kepunggitur Sebelum tanggal 24 Jadi sudah melaksanakan isolasi Namun mobilisasinya Keluar masuk Kepunggitur tinggi Mungkin dalam rangka kegiatan belanja Putar balik Yang kita putar balikkan Ada 61 kali Berkaitan dengan Tidak izinkannya Sesuai dengan Rota Pusyata Kami beserta jajaran Porkom Pimda Hari ini Melakukan pantauan Di 2 pospam Yang pertama Di Hargo Dukwila Kemudian ini yang kedua Kehadiran kami Yang jelas pertama Menyampaikan Rasa hormat Dan terima kasih Yang setinggi-tingginya Atas dedikasi Dan juga atas kerja keras Seluruh tim yang ada Di pospam ini Sehingga membantu Pemerintah daerah Dalam rangka Memutus penyebaran Covid-19 Tidak lupa Juga kami Sampaikan Untuk seluruh Tim pospam Jangan lupa Untuk tetap Melaksanakan Protokol kesehatan Untuk di saat Melaksanakan tugas Tetap Menjaga jarak Mengingat Para pemudik Yang di screening Di jalan Bagian dari Warga Yang sebagian besar Dari zona merah Sehingga Agar Penyebaran Virus Covid-19 Ini Segera Berakhir Di seluruh dunia Dan kita Warga Masyarakat Gunung Kitul Bisa beraktifitas Seperti Semula Imawan Rumah Tarif Dan Anas Norsifah Mengabarkan Dari Kapan Dewan Pato Dan Kapan Dewan Pelayan Kabupaten Gunung Kitul Untuk Gunung Kitul TV Terima kasih